Selamat siang membaca poskota dan pemirsa poskota TV. Berikut ini kita bersama Lurah Sunter Agung, Bapak Danang Hujian Narko. Dan kami akan berbicara-bicara mengenai kasus COVID-19 di wilayah Sunter Agung. Seperti kita ketahui, Sunter Agung sempat berada pada zona merah, tetapi saat ini kondisinya sudah sebagian besar berada pada zona hijau. Kita ingin minta penjelasan kepada Pak Lurah apa pihak yang dilakukan untuk menekan angka kasus COVID-19 di Sunter Agung. Silahkan Pak Lurah. Terima kasih Ibu. Jadi di awal pandemi kita sempat viral ya, zona merah. Dan pada saat ini, detik ini kita tinggal mempunyai 15 kasus. 15 rumah, 15 RT dari 280 RT. Jadi 265 hijau, yang 15 itu kuning. Jadi sudah mulai membaik, ya itu memang kita secara masif melalui komunikasi dengan Pak RW, ya dengan Pak RT, itu untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kemudian jika ada yang sakit, untuk segera dirujuk. Ya jangan sekali-kali di rumah, itu semaksimal mungkin harus diusahakan. Ya tentunya kerjasama antara RT, RW, tiga pilar ya, kemudian puskesmas setempat itu optimalisasi peran RT, RW di sini sangat penting. Itu adalah kunci keberhasilan pengendalian kasus di Sunter Agung. Begitu juga ini saat mudik ya, ini kita sangat masif untuk memberikan himpuan ke Pak RT, Pak RW, untuk selalu kalau masuk Sunter Agung harus anti-gen dulu ya, siapapun itu harus anti-gen dulu. Jangan sampai pas kaliburan ini nanti kasus naik. Itu memang kita, tugas kita bersama supaya masyarakat tetap sehat. Pak, ini kan sebentar lagi harus balik, akan kembali masuk Jakarta. Kita warga yang pulang kampung atau berlibur setelah lebaran, itu kembali ke wilayah Sunter Agung. Nah bagaimana koordinasi RT, RW sampai level ke bawah untuk mengantisipasi kemungkinan datangnya orang yang membawa penyakit? Ya, baik. Terima kasih sekali. Ya, jadi memang kita khawatir ya, kalau ada pemudik datang, kan banyak yang nggak pakai isi KM tuh ya. Lebih banyak yang nggak pakai isi KM. Jadi, saya selalu tekankan kepada Pak RW, Pak RT ini sosialisasi yang tidak, jangan sampai jenuh lah ya. Ya, kayak kemarin ada 20 orang ya, 20 orang balik dari kampung ya, Pak RW 15, lebih 30 ya. Pokoknya silahkan antigen mandiri, karena dia pekerja restoran ya, silahkan antigen mandiri ya. Kalau warganya, ya silahkan ke puskes setempat. Jadi, Alhamdulillah ini sejauh ini saya nggak begitu yakin juga kalau semuanya bisa lolos ya, Bu. Ya, makanya kita harus masih menyampaikan hal seperti itu. Kemarin udah antigen semua, hasilnya negatif, ya masih bersyukur lah. Sampai saat ini, para pemudik yang udah balik ke sini, yang nggak berizin itu sudah pada antigen. Tapi ya, tetap kita kan ini namanya juga orang ya, tahu-tahu pulang jam 2 malam dari kampung, siapa yang tahu kan gitu. Makanya, kalau untuk kita kan 20 RW ya, untuk RW yang dari RW 8 sampai RW 20 itu oke lah. Saya percaya lah sama mereka dengan security yang pakai gerbang, keluar masuk, semua terdeteksi kan gitu. Cuman yang untuk RW 1 sampai RW 7 itu harus diberikan perhatian khusus ya, untuk nanti bersama 3 pilar. Jangan sampai ada yang lolos dan itu bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Mungkin kita suatu saat harus, apa ya, malam-malam nyegat atau bagaimana. Pokoknya harus bisa antisipasif sama responsif lah menjaga wilayah. Yang saya pikir itu sangat tidak gampang ya, buat kita semua. Semualah, saya pikir ya Pak Lurah, Pak RW, Pak RT di seluruh DKI itu nggak gampang nih jagain orang supaya nggak masuk Jakarta tanpa antigen itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah saya pikir ya. Artinya pengawasan ketat tetap dilakukan karena pendatang tidak membawa surat SDIG. Bipas COVID lah, ya itu. Kemudian yang terakhir Pak, soal vaksinasi. Bagaimana pelaksaan vaksinasi di wilayah Suntur Agung ini? Apakah ada penolakan dari warga atau sebaliknya warga sangat antusias dengan adanya vaksinasi, terutama lansia? Ya, kalau untuk RW apa yang tadi pemukiman di atas RW 8 sampai RW 20 itu ya, itu saya pikir 90 persen sudah divaksin semua itu ya. Yang lansia ya, tetapi untuk yang RW 7 sampai RW 1 sampai RW 7 itu ya sekitar 60-70 persen ya. Jadi kita masih berjalan ya, masih adalah penolakan itu kan bukan sebagian besar menolak, bukan begitu kan yang terjadi. Jadi mungkin sudah di atas 70 persen melakukan vaksinasi yang lansia ya. Nah, kalau untuk pemukinan padat ya, itu di RW 1, Suntur Agung kan 20 RW. Hanya di RW 1 aja ini, yang usia 18 sampai usia 59. Ya, berjalannya belum begitu lancar ya, karena mungkin karena jenis vaksinnya atau bagaimana ya, tapi kita tetap menghimbau dan memanage pada saat pelaksanaan vaksinasi, pasca vaksinasi itu bisa seaman mungkin buat warga seperti itu. Sosialisasi tetap itu dilakukan ya? Iya, betul-betul ya. Oke, terima kasih Pak Lurah, Pak Danang Ujian Narko atas penjelasannya. Mudah-mudahan wilayah Suntur Agung segera bebas dari COVID-19 dan semua wilayah Indonesia bisa bebas dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax